Jadi topik kita hari ini adalah psychology in marketing to increase your selling. Saya kasih tips dalam satu jam ini Bapak Ibu sekalian, bahwa jualan itu sangat psikologis banget. Nah, dan menjabarkan psychology in marketing ini aspeknya luas. Nah ini karena satu jam, saya berikan Anda nanti ada tujuh tips praktis Bapak Ibu. Ya, bagaimana Anda melakukan marketing tapi memperhatikan sisi psikologinya. Jadi sisi psikologinya ini yang kita perlu belajar hari ini. Nah, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, nama saya Fredy Leong ya Bapak Ibu. Saya punya spesialisasi adalah bagaimana membantu family business. Menata mereka punya family business, lakukan suksesi persiapan anak-anaknya. Ya, lalu saya juga spesialisasi di sales marketing. Ini kategorinya di strategic business, termasuk di leadership dan performance coaching. Ya, ini adalah serangkaian saya punya credential yang Anda bisa baca ya. Dan sekali lagi, untuk Anda yang belum ada di social media saya, yuk masuk ke Instagram saya, TikTok saya yang sudah ada di TikTok, di YouTube, dan Facebook. Sekali lagi, buat Bapak Ibu yang belum di TikTok, saya sangat sarankan Anda buka TikTok, Anda di handphone Anda. You will learn a lot of things. Ya, karena saya tiap hari juga pelotokin TikTok, Bapak Ibu. Ada aja yang saya bisa belajar dari TikTok. Ya, contohnya yang belakangnya saya dapat dari TikTok adalah AI. Bagaimana menggunakan AI, menolong kerja kita itu lebih cepat, lebih simple lagi, Bapak Ibu. Ya, oke. Mari kita mulai, kita punya materi hari ini. Nah, saya akan, Bapak Ibu sekalian, ajak Anda lakukan quiz sebentar. Partisipasi ya, Bapak Ibu. Anda coba jawab, ketik di chat ya. Kita ada quiz time. Nah, ini ada tiga pertanyaan, Bapak Ibu. Sebisa Anda aja, Anda jawab. Menurut Anda yang mana? Oke? Siap ya. Pertanyaan nomor satu, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan FOMO dalam psikologi pemasaran? A. Ketakutan akan terlambat membeli produk terbaru di pasaran. B. Kecenderungan konsumen untuk mengikuti tren terkini dalam perilaku konsumsi. C. Perasaan cemas karena kekurangan informasi tentang produk yang dibinati. D. Kebiasaan konsumen untuk membandingkan harga produk dari beberapa merek. Nah, menurut Bapak Ibu, yang disebut FOMO, kaitan dengan psikologi marketing, itu yang poin apa? Saya tunggu ya. Yuk, partisipasi. Supaya seru aja gitu loh, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan, Anda, partisipasi ya. Ketik di chat ya. Biar menarik gitu loh. Jadi kita hidup. Oke, disini udah beberapa pertanyaan. Eh, udah beberapa yang menjawab. Oke. B, 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 B. Majority B ya, jawabannya ya. Oke, B. Thank you. Nah, kita lihat ya. Jawabannya apaan ya, Bapak Ibu? Jawabannya adalah A. Loh kok kayak gitu? Nanti saya akan jelasin. Ketakutan terlambat membeli produk terbaru di pasaran. Jadi ini menciptakan, aduh, kalau gue nggak beli nih, aduh, gimana ya? Nah, itu FOMO. Nah, nanti kita belajar ya. Nanti kita belajar teknik FOMO. Thank you. Partisipasi Anda. Pertanyaan yang kedua. Ya, salah nggak apa-apalah ya. Kan juga sama-sama belajar. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan social proof? Dalam psikologi pengasaran. Ada empat. Yang A, bukti ilmiah tentang efektivitas produk yang diberikan oleh ahli. Hasil survei yang menunjukkan preferensi konsumen terhadap merek tertentu. C, teknik persuasi yang menggunakan testimonial pelanggan atau statistik kepuasan pelanggan. Dan keempat, penggunaan selebriti dalam iklan untuk menarik perhatian konsumen. Nah, yuk jawab. Dua A, B, C, D. Yang mana? Nah, di sini udah mulai masuk nih ya. Oke. Udah mulai masuk. Ini jawabannya beragam nih. Ada B, ada D, ada C, ada A juga. Ini berarti semua lengkap nih ya jawaban Anda. Dua A, B, C, D ya pilihannya ya. Yuk kita lihat jawabannya adalah social proof ya. Teknik social proof. Jawabannya adalah C. Teknik persuasi yang gunakan testimonial pelanggan atau statistik kepuasan pelanggan. Seperti review, ya sekarang kan semua lagi ngumpulin review ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua. Oke. Yang ketiga. Tanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan efek mengecoh? Nah, loh. Efek mengecoh dalam psikologi pemasaran. Ya, ada empat lagi. A, strategi pemasarannya mengalihkan perhatian konsumen dari pesaing. D, kecenderungan konsumen untuk abaikan informasi negatif tentang produk. C, penggunaan ilustrasi visual memperbesar manfaat produk. D, teknik manipulatif yang menarik perhatian konsumen dengan menampilkan harga palsu yang tinggi. Sebelum memberikan diskon. Yang mana jawaban Anda? Semoga ini banyak yang benar nih ya kali ini ya. Ini kelihatan banyak yang benar sih kali ini Bapak Ibu. Oke. Siapa lagi? Saya masih tunggu nih terakhir Ibu Inge yang jawab. Ada lagi yang mau jawab-jawab? Apa lagi jawabannya yuk? Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu kan ini berpartisipasi. Kalau salah kan kita learn something. Jawaban yang benar adalah NIN. Kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah D, delta. Teknik manipulatif yang menarik. Perhatian konsumen dengan menampilkan harga palsu yang tinggi sebelum memberikan diskon. Ini kita akan belajar nanti Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya. Thank you. Untuk Anda punya partisipasi. Jadi ini tiga pertanyaan untuk men-trigger. Ya. Jawab yang benar. Jawab benar. Yeay. Akhirnya benar juga ya. Ya. Jadi men-trigger nih. Ini yang kita bahas Bapak Ibu. Sehingga Anda udah kurang lebih dapat gambaran kan psikologi marketing itu apa. Nah, kita coba sama-sama lihat sebentar. Samaan persepsi. Apa itu psikologi marketing? Ya. Psikologi marketing adalah cabang dari marketing. yang fokus pada pemahaman perilaku dan motivasi konsumen dalam proses pembelian. Jadi intinya Bapak Ibu, kenapa saya mesti beli dari Anda? Perilaku saya ketika mau beli dari Anda, saya punya perilaku itu seperti apa? Sampai memutuskan pilih dari Anda. Jadi banyak aspek psikologinya Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu tugas yang penting dari seorang marketer di perusahaan adalah memahami bagaimana serta kenapa orang itu berpikir dan bertindak membeli produk atau jasanya Anda. Jadi zaman sekarang karena kompetisi begitu besar, nggak bisa hanya kirim WA, kirim email, nawarin, pasang iklan. Nggak cukup Bapak Ibu. Hal itu nggak cukup. Kita perlu belajar yang namanya consumer behavior. Nah, ini saya punya sebuah gambar begini Bapak Ibu. Kenapa orang beli dari Anda? Kenapa orang beli dari Anda? Ingat loh Bapak Ibu sekalian. Kustomer itu membeli, ada dua alasan. Ini penting banget Bapak Ibu boleh catat. Pelanggan membeli dari apapun barang Anda, jasanya Anda, itu yang dia beli ada dua alasan. Pertama adalah alasan teknis produknya. Fitur produknya. Yang kedua adalah aspek psikologisnya. Jadi orang beli dari Anda, ada dua alasan. Alasan dari fitur teknis produk atau jasa Anda. Yang kedua, aspek psikologisnya. Saya mau Anda ketik chat lagi. Yuk, partisipasi. Saya mau nanya Bapak Ibu lagi ya. Menurut Anda, kalau mau dipersentasekan menjadi 100%, aspek teknis berapa persen yang akan menentukan orang mau beli? Psikologis berapa persen? Total 100%. Contoh ya, teknis 60%, psikologis 40%, total 100%. Nah, menurut Anda berapa persen? Ayo, coba tulis. Customer membeli itu ada dua alasan, teknis dan psikologis. Nah, menurut Bapak Ibu, komposisinya, menurut Anda, komposisinya, ini berapa persen, berapa persen? Apapun bidang Anda. Saya mau tekankan ya. Apapun bidang Anda, entah itu produk atau jasa. Nah, menurut Bapak Ibu, komposisinya berapa persen, berapa persen? Oke, udah masuk nih ya. 70, 30, 50, 50, 80, 20. Oke, 30, 70. Wah, ini sangat beragam ya jawabannya ya. Oke. Intinya, Bapak Ibu, jawaban yang benar adalah psikologis lebih besar. Bisa 60%, bisa sampai 75%, Bapak Ibu. Aspek psikologis lebih banyak. Saya kasih Bapak Ibu contoh. Ini konkretnya aja nih ya. Misalnya ada salesman A, salesman B dari perusahaan yang berbeda. Salesman A menawarkan harganya adalah 1 juta. Ini barang yang sama ya. Salesman B, dia menawarkan 950 ribu. Jadi ada perbeda 50 ribu. Saya nggak terlalu kenal salesman B. Dan saya nggak terlalu suka. Modelnya, gaya ngomongnya, cara berpakaiannya. Kalau ngomong nggak jelas. Saya nggak suka. Dan saya nggak punya hubungan sama dia. Salesman A saya kenal. Ini ngomong asik nih. Chemistinya mambung nih Bapak Ibu. Cara ngejelasinnya enak banget. Nggak bertele-tele. Ini kan aspek psikologis ya. Betul Bapak Ibu ya. Fiturnya sama loh. Malah CB murah, lebih murah bagi Bapak Ibu. Kenapa saya nggak ngambil dari CB ya? Nah ini contoh. Jadi faktor psikologis ini sangat misterius Bapak Ibu. Dan sangat mengandung emosional factors. Faktor emosionalnya. Nah ini yang seringkali para marketer dan sales ini mengabaikan faktor ini. Ya padahal produk Anda bagus. Produk Anda bagus. Ya kenapa misalnya produknya bagus, jasanya bagus, susah banget dijual. Ini memberikan indikasi kita perlu menata ulang, mereview ulang, efek psikologisnya ini. Cara salesman Anda presentasi, cara Anda punya marketing mempromosikan barangnya. Efek psikologisnya kita perhatikan dengan baik nggak? Yang kedua, gaya presentasi produk. Kenapa orang membeli dari Anda? Gaya presentasi produknya Anda. Ini relevan nggak dengan kebutuhan prospek? Match nggak, Bapak Ibu? Saya punya pengalaman seringkali faktornya juga diabaikan. Sehingga perusahaan itu menggunakan persepsi pikiran internalnya dia sendiri. Dan kurang relevan. Fitur produk Anda kurang relevan. Pelayanan Anda kurang relevan. Jadi kategori bagus itu kan menurut Anda secara internal. Belum tentu sesuai dan relevan dengan prospek punya persepsi. Nah yang ketiga, prospek akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum membeli. Jadi, kenapa orang membeli dari Anda? Kalau kita lihat kotaknya begini, Bapak Ibu. Stimulus adalah stimulus, yaitu sales presentation-nya Anda. Produk Anda, PowerPoint Anda, Anda punya website, Anda punya brosur, Anda punya katalog. Itu adalah stimulus. Anda tampilkan stimulus nih. Beberkan kepada customer. Presentasikan kepada customer. Apalagi ini customer-nya adalah customer baru ya, Bapak Ibu. Kalau customer lama mah udah nggak usah ngomong. Itu kan repeat order. Ini kita lebih menantang kalau mau dapetin customer baru. Jadi ada stimulus. Stimulus ini ketika kita presentasikan kepada pelanggan, Bapak Ibu, kita itu akan berhadapan dengan black box-nya pelanggan. Black box kotak hitam. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan. Persepsi dia, selera dia, harapan-harapan dia. Kita nggak tahu loh, Bapak Ibu. Dan ini nanti kelihatan di belakangnya, di respon. Dia beli atau nggak beli. Anda berhasil menjual atau there is no sell at all. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi ada tiga nih kalau Anda perhatikan. Stimulus-nya menurut Anda oke. Tapi ketika ketemu black box-nya customer, hasilnya no respon. Itu berarti Anda punya stimulus perlu di-review. Kalau itu terjadi berulang-ulang loh, Bapak Ibu. Berulang-ulang bahkan dalam satu periode terbentuk. Nah, ini gambaran besarnya. Makanya black box itu adalah apa? Buyer hidden mental process. Proses berpikir, proses emosional dari customer Anda. Jadi belum tentu fitur Anda bagus. Orang pasti respon yang beli. Kecuali Bapak Ibu produk dan jasa Anda itu langka. Yang jual nggak banyak, yang membutuhkan banyak. Kecuali. Tapi kalau Anda punya persaingan itu lumayan ketat. Hati-hati. Black box ini akan menjadi batu tandungan Anda punya proses selling. Kalau dari tadi saya bicara tentang consumer buying process. Ini saya secara sekilas saja. Hari ini saya nggak terlalu fokus ke sini. Ini topik next lah, Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan ya, consumer buying process. Jadi konsumen ketika mau membeli, itu ada proses, 6 proses di dalam black box-nya dia. Nah, ini Ibu Esi bertanya nih. Bagaimana cara menghadapi black box-nya customer? Kita harus bedah 6 langkah sampai pelanggan itu menyatakan dia mau beli dari Anda. Anda perhatikan. Langkah pertama, need recognition. Ini dari sisi pelanggan ya. Saya lagi butuh mouse yang harganya nggak mahal untuk kerja. Mouse-nya ini bisa pakai suara misalnya. Bisa mengenali suara saya langsung mengetik. Ini kan lagi populer ya. Lalu customer akan lakukan langkah kedua. Information search. Saya mesti beli dari mana ya? Dari toko yang terpercaya, saya mau belinya online. Nggak mau ribet, datang ke toko. Tapi saya untuk melakukan ini, saya mau kasih yang mau belinya di mana nih ya? Yang jualan ada 5 nih misalnya. Nah, ini information search. Lalu gunanya mouse yang bisa pakai suara gimana sih? Ini proses information search. Yang ketiga, dia lakukan alternative evaluation. Toko A, B, C, D jualan produk yang sama. Tapi saya mau lihat reviewnya. Nah, ya toko man yang reviewnya banyak, bintangnya banyak. Ya, mereka komentarnya apa sih? Lalu, Bapak Ibu, ketika dia lakukan searching berbagai data untuk comparison, dia lakukan purchase decision. Dia bilang, saya mau beli. Saya mau transaksi. Kemudian pihak perusahaan completing the purchase, kirim barangnya. On time apa enggak, boxingnya bagaimana, ketika di unboxing barangnya bagaimana, ya ada cacat apa enggak, tepat waktu, apa enggak. Lalu, saya ngambil kesimpulan. Wah, ini toko bagus nih. Ya, ini rekomen nih. Aku simpen deh. Lain kali, aku kalau beli apa-apa dari toko dia. Nah, Anda lihat. Customer buying process itu ada 6. Anda mau jualan barang, mau jualan jasa, 6-6 ini adalah biasanya pattern yang udah pakem. Nah, yang kita perlu perhatikan, terutama langkah satu, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Anda punya stimulus ini, sales presentation-nya Anda ini menarik enggak? Relevan enggak? Dibandingin kompetitor, Anda bagaimana? Satu, dua, tiga, dan empat ini. Ini penjawab pertanyaan Ibu Esi. Ini yang perlu Anda evaluasi. Anda bisa enggak baca pemikiran dari pelanggan? Anda bisa baca enggak kebutuhan pelanggan? Needs-nya mereka itu seperti apa? Nah, ini yang Anda harus bedah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira bulan akhir April, saya akan melakukan on-site short training, itu durasi tiga jam, di hotel, Bapak-Ibu, kalau Anda berminat, kita akan bongkar abis bagaimana menjawab pertanyaan Ibu Esi. Bagaimana caranya kita menghadapi black box ini? Jadi tiga jam, kita akan lakukan jam satu sampai jam empat, Bapak-Ibu juga bisa lakukan networking dengan teman-teman. Ini kalau kebetulan yang di Jabotabek, yang on-site, kita buka harga cuma 200 ribu, Anda dapat coffee break, kita akan bongkar, Bapak-Ibu, nomor satu, dua, tiga, dan empat. Nah, saya enggak tahu nih, menurut Anda cukup menarik enggak, Bapak-Ibu? Kalau ini saya bongkar di on-site dengan harga 200 ribu sebagai networking, punya social program, menurut Bapak Ibu cukup menarik untuk saya bahas di on-site-nya nih. Oke, akhir bulan. Di akhir bulan, nanti kita akan berikan beritanya. Oke, only 200.000. Ini promo banget. Jadi Bapak-Ibu siapkan waktu Anda, nanti kita akan bikin e-flyers-nya. Cuma no petang. 200 ribu. Kita bedah ini ya, bareng-bareng. Karena kayak gini lebih cocok kalau ketemu. Ini trigger-nya. Ini men-trigger ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Oke, thank you buat komennya. Nah, sekarang Bapak-Ibu, jadi kalau Anda perhatikan, psikologinya di mana? Oh, psychology marketing. Psikologinya di mana? Need recognition. Gimana caranya kita fahami kebutuhan pelanggan supaya produk dan jasa kita itu relevan? Cara merancangnya gimana? Cara taunya gimana? Lalu ketika customer, dia cari-cari informasi, Bapak-Ibu sekalian, Anda siap nggak? Ketika dia datang ke website Anda, ketika dia datang ke Anda punya Instagram, LinkedIn-nya Anda, Anda punya informasi itu sangat menarik. Hook-nya itu menarik banget. Solusi-solusinya sangat informatif. Kalau Anda punya website, ya banyak loh Bapak-Ibu ketika saya melakukan mentoring, marketing itu, rata-rata website-nya client itu udah ketinggalan zaman. Nggak komplit lagi informasinya. Makanya ketika nggak komplit, nomor dua ini ketika customer datang ke tempat Anda, feeling many things. perasaan lain tuh, Bapak-Ibu. Ya produk Anda boleh bagus, tapi penyajiannya Anda, sales presentation Anda nggak bagus, website. Emosi mereka akan main tuh. Ah, ini mah... nggak masuk nih, nggak masuk kualifikasi. Hanya satu menit, dua menit, langsung di-delete. Pindah lagi ke tempat lain. Cari lagi informasi di tempat lain. Jadi, Anda siap, nomor dua. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini salah satu contoh, faktor like and dislike sangat mainkan peranan penting. Hari ini saya mau share lagi faktor psikologi tentang Anda punya market. Customer itu punya yang namanya kebutuhan pain and pleasure. Dia beli dari Anda, dia akan bertanya, ini menjawab saya punya pain dalam hal apa? Pain point apa yang Anda jawab ya? problem apa yang Anda bisa kasih saya solusi ya? Nah, ini faktor pain. Lalu faktor pleasure-nya, kalau saya beli dari Anda, saya dipermudah dalam hal apa? kenikmatan apa yang saya dapat? Saya kasih Anda PR. Tadi Senin, eh, Senin udah libur ya Bapak-Ibu ya. Tidak 15 atau 16 nih Bapak-Ibu, Anda PR-nya. Saya men-trigger berikan Anda pertanyaan, nanti Anda diskusikan dengan Anda punya tim. Anda punya bisnis, Anda punya produk dan jasa, menjawab pain point customer dalam hal apa aja. Pain point yang Anda jawab lewat produk dan jasa Anda, relevan atau tidak? Seringkali nggak relevan, kurang kuat Bapak-Ibu. Lalu, dari sisi pleasure-nya, apa yang Anda tawarkan kepada customer? Ingat loh Bapak-Ibu, pain, rasa susah, ribet. Dan ketika Anda kasih solusi, menjawab saya punya keribetan dan kesusahan, saya akan tertarik dengan Anda punya produk. Itu bicara apa? Feeling. Itu bicara apa? Psikologis. Pain adalah psikologis, emosional. Pleasure adalah emosional. Anda menjawab nggak? Pain dan pleasure yang Anda tawarkan kepada customer Anda. Ini Anda pertimbangkan. Ini adalah psychology marketing, Bapak-Ibu sekalian. Malam ini, saya tidak akan berteori-teori kebanyakan, Bapak-Ibu. Saya sudah kasih Anda prolognya. Sekarang tips-nya gimana sih? Yang pemasaran yang menyentuh sisi psikologis customer. Bagaimana ini tips-nya? Apa yang bisa dipraktekin? Oke, siapkan catatan, siapin pulpen. Anda bisa, saya yakin, dari beberapa poin ini Anda bisa pakai. Jadi saya akan berikan Anda 7 tips psikologi marketing yang Anda bisa tiru. Ambil ide-nya, ambil prinsipnya, Anda kerangkanya, tinggal Anda polish dengan Anda punya barang, Anda punya jasa. Entah Anda jualan misalnya genset, atau Anda jualan misalnya kipas angin, atau Anda jualan asuransi, Bapak-Ibu, atau Anda jualan jasa arsitektur, saya menyelidiki ini semua. Bapak-Ibu, ini relevan banget. Psychology marketing Anda mesti jual, harus bermain. Kalau Anda mau bersaing, Anda mau bersaing dengan kompetitor Anda. Nah, sekarang kita akan belajar 7 tips ya, psychology marketing. Tips yang pertama nih, Bapak-Ibu, yaitu apa? Menjawab certain needs dari customer. Anda punya produk dan jasa adalah menjawab kebutuhan pelanggan yang mau keputian. Dia nggak mau tebak-tebak manggis. Nah, caranya, Bapak-Ibu sekalian, Anda boleh tawarkan misalnya trial, Anda boleh tawarkan uji coba. Ciptakan rasa aman pelanggan dari sisi apa. Misalnya, tidak ada pembayaran untuk bulan pertama. Sekali lagi, ini contoh, belum tentu relevan dengan produk dan jasa Anda, tapi Anda tangkap konsepnya. Ciptakan kepastian, misalnya contoh, boleh batalkan kapan saja kalau Anda nggak puas. contoh lagi, ya, certain needs-nya adalah akses penuh atas semua fitur premium ketika Anda langganan dengan kami. Saya kasih Bapak-Ibu contoh lagi yang lain, ya. Saya senang traveling. Saya suka traveling, Bapak-Ibu. Cuma yang ngeselin, kalau traveling, misalnya ke luar negeri, ya, Bapak-Ibu. Dia punya e-flyer itu atau brosur, kan dia tampilkan adalah misalnya ke Turki. Harganya 12,5. 12,5 belum plus-plus loh, Bapak-Ibu. Belum A, B, C, D, E, F, G, H. Belum tipsnya lah, segala macam, segala macam. Belum nanti sampai Turki. Ada opsional tour. Mau ikutan nggak ke tempat ini, tempat ini bayarnya sekian. Nah, jadi kita kalau ketika jadi peserta tour itu, udah sampai di Turki, misalnya gitu ya, itu nanti nambah duit lagi, nambah duit lagi, nambah duit lagi. Dan kita nggak tahu di ujungnya. Kita nggak tahu di ujungnya. Nah, kemarin ini saya lihat sebuah iklan, ya, Bapak-Ibu. Saya lihat sebuah iklan. Dia pasang iklannya, certain teenage-nya ini dia tak munculkan. Dia tulisnya begini, Bapak-Ibu. Ini contoh aja ya. Ke Turki, total 14 juta. Sudah termasuk A, B, C, D, E, F, G, H, dan TIPS. Tidak ada biaya penambahan apapun lagi selama Anda di Turki sampai balik ke Jakarta. Wah, saya bilang saya suka ini. Jadi ada kepastian. Nah, Anda pernah nggak tuh bertransaksi seperti itu, Bapak-Ibu? Nanti ada biaya A tambahan. Nanti ada biaya tambahan B. Ada tambah biaya C, Bapak-Ibu. Kalau Anda punya cara jualan kayak begitu, Bapak-Ibu, ingat loh. Anda akan dievaluasi oleh pelanggan, dan dia akan kapok beli lagi dengan Anda. Dia akan kapok, Bapak-Ibu. Nah, contoh ya, Bapak-Ibu. Contoh tips yang pertama ini. Memberikan certain teenage-nya. Di sini contohnya co-working space. Free trial. Limited offer. Kita minta Anda untuk join the free trial membership at Metropolitan Workshop. Free, gratis. Nggak suka, nggak usah bayar. Suka, tapi mau pilih-pilih, pikir-pikir, juga nggak masalah. Kita kasih dia kepastian. Contoh lagi, Bapak-Ibu sekalian. Misalnya free trial. Nah, ini tempat kursus. Kursus bahasa Inggris. Saya yakin juga Anda sering lihat iklan ini. Quick free trial. Ya, kalau jualan asuransi, ya nggak bisa free trial ya. Tapi Anda perlu bisa pikirin. Anda bisa pikirkan tips yang pertama, certain teenage-nya apa. Anda pikirin nih, Bapak-Ibu sekalian. Ya, buat Anda punya bidang. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, yang kedua. Tips yang kedua. Bangun urgensi. Promosinya Anda, presentasinya Anda, brosurnya Anda, kontennya membangun, mendorong, adanya urgensi. Maksudnya apa sih bangun urgensi ini? Nah, ini formulanya, Bapak-Ibu. Tekankan. Apa sih, Pak, ruginya kalau Anda tidak beli sekarang? Apa sih, Pak, Bu, ruginya buat Anda bila tidak pakai produk atau jasanya kami? Apa ruginya Anda bila tidak memakai keunggulan, fasilitas produk, dan jasanya kita? Bapak-Ibu, kalau bisa, ini tips ya. Ini sebelumnya sudah kasih dagingnya nih, Bapak-Ibu. Salah satu materi training kita. Bapak-Ibu, Anda ketika menyajikan apa ruginya ini, Anda sajikan dalam bentuk kuantitatif. Karena bahasa bisnis adalah bahasa kuantitatif, Bapak-Ibu. Nah, saya kasih Anda contoh. Misalnya di sini, last day today. Belanja sekarang. Ini hari terakhir loh. Big, weak, and sale. 60% plus 30% off. Bapak-Ibu sekalian, sekarang. Nah, di sini Anda lihat nih. Dikasih kupon, kodenya begini, blah, 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 blah. Ayo, terakhir nih. Contoh lagi yang sebelahnya. Free shipping every day. 5 hours only. Online exclusive. 5 jam lagi Anda akan dapat ekstra 20% off. Jadi menciptakan yang namanya urgensi. Ya rugi loh. Ini 5 jam lagi loh. Ayo, 5 jam lagi. Nah, di sini ada tulisan kalau Anda perhatikan. 5 jam only. Take an extra 20% off. Ya, jadi menciptakan. Besok udah mau kiamat nih. Lu beli deh sekarang. Kira-kira gitu ya. Kalau dulu Bapak-Ibu sekalian. Anda masih ingat nggak? Coba Anda ketik di chat ya. Itu program acaranya apa tuh? Dia punya slogan. Seringkali dia menyebutkan. Hari Senin bakalan naik. Hari Senin bakalan naik. Siapa ya Bapak-Ibu? Coba Anda ketik di chat. Itu ngomongan siapa ya? Waktu itu beberapa tahun yang lalu. Terkenal banget tuh. Hari Senin akan naik itu barang nih. Ayo, ambil sekarang. Siapa ya Bapak-Ibu? Coba masih ingat? Perkataan siapa itu? Bukan deh. Bukan apartemen ya. Ada yang masih ingat nggak? Coba. Hari Senin akan naik. Itu agak komedian ya. Ada komedian gitu Bapak-Ibu sekalian. Fanny Rose ya. Bapak-Ibu sekalian ya. Di O Channel ya. Oke, oke, oke. Ya, well anyway. Mungkin Anda juga ngerti ya yang saya maksud ya. Jadi promosinya adalah bikin urgensi. Rugi loh kalau kamu nggak ambil. Itu tips yang kedua. Marketing properti Pak biasanya besok. Ya, bener-bener juga ya. Itu dia bikin apa namanya spanduk segede lapangan bola ya. Bulan Maret, eh bulan-bulan Juni harga kan naik. Wah iya bener-bener tuh. Developer banyak-banyak pakai cara-cara kayak gitu. Otomotif juga biasa pakai gitu ya. Seasonal. Nah, bener juga. Yang bener aja nggak beli sekarang. Rugi dong. Nah, itu kira-kira. Tapi Bapak-Ibu contoh properti. Anda lihat ya. Cara-cara kayak gini. Properti kan kayak gini udah bertahun-tahun kan. Ya, bulan Mei harga kan naik sekian persen. Tapi itu secara psikologis. Buat orang yang memang lagi cari properti. Itu mendorongnya belanja sekarang juga. Nah, saya sangat anjurkan. Yuk, Anda pikirkan teknik ini. Gimana cara menerapkannya. Ya, karena ini teknik salah satu efek psikologisnya bener-bener disentuh, Bapak-Ibu. Yang ketiga. Kepedulian pada lingkungan. Kepedulian kepada lingkungan. Nah, ini salah satu teknik, Bapak-Ibu. Ini contohnya ya. Ini contoh nih, Bapak-Ibu. Sebagian hasil penjualan ini akan disumbangkan untuk yayasan riset kanker. Atau anak-anak yang butuh sekolah gratis. Jadi, salesman Anda akan bilang, Pak, ini kalau Bapak belanja bulan April nih, Pak. Nah, sebagian, Pak, kita akan sisikan. Kita akan sisikan 10 ribu, Pak, untuk yayasan riset kanker. Atau kepada yatim piatu. Tapi Anda nggak boleh bohong. Betul-betul 10 ribu itu Anda kumpulin. Nanti Anda umumkan total berapa terkumpul. Ada fotonya, ngasih kepada pihak yang bersangkutan. Itu menjadi promosi gratisnya Anda, Bapak-Ibu. Karena Anda perhatikan ya, salah satu consumer behavior di Indonesia yang terjadi adalah orang itu lebih peduli kepada sosial dan lingkungan. Momentum itu Bapak-Ibu pakai. Faktanya 60% orang dari hasil survei yang dilakukan oleh Unbound dari Amerika menyatakan bahwa keputusan membeli mereka lebih cendung didasarkan pada faktor psikologi satu ini. trik ini bagus dan efektif untuk meningkatkan konversi rate Anda. Memang kayak ini nggak bisa dipakai tiap bulan. Contoh misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri mengesumbangkan kepada kaum yatim piatu. Ini cocok. Nanti misalnya Lebaran Haji. Lebaran Haji yang potong hari kurban, yang potong kambing itu. Misalnya. Natal misalnya. Bapak-Ibu bisa pakai momen ini. Saya mau ajak Anda lihat contoh videonya ya Bapak-Ibu yang menggunakan trik nomor tiga ini. Saya mau ajak Anda lihat sebuah video yang saya ambil dari TikTok. Saya ambil dari TikTok Bapak-Ibu. Kita lihat dia punya video. Sebentar. Saya share dulu. Oke. Udah gambarnya tampil belum? Boleh ketik di chatnya. Tampil. Gambarnya udah muncul? Sudah muncul? Sudah ya? Baik. Oke. Kita lihat ya. Sudah ya? Baik. Oke. Saya mau make sure Anda bisa dengarkan dari awal ya. Kita lihat nih. Ini judulnya bantuan UMKM. Dua, tiga. Tidak ganggu sih. Kalau tidak ganggu ditumpu saja. Ditumpu saja. Ya. Hop. Jangan lupa. Jangan lupa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. These VS BIMM. Tidak ganggu. Apalem. Sampai jumpa. hai 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 oke sip ya Hai mati nun pak sudah Suka apa biasa aja ambil semoga tambah semoga dengan desain barunya tampak Pak saya ada sembako ada beras indomie minyak goreng kecap manis gula semoga bermanfaat saya juga Pak saya juga mau makan di sini ya pesan buat empat orang oke Bapak Ibu orang ini bisnisnya adalah printing ya dia bikin ada printing nah dia melakukan teknik yang kita belajar yaitu apa peduli terhadap lingkungan ya nah Bapak Ibu sekarang minta anda saya ketik di chat pesan Anda apa sih Pak Bapak Ibu ketika dia menggunakan trik kepedulian pada lingkungan ini kesan Anda gimana coba Anda ketik di chat nah ini buat teman-teman dari imperial printing klien saya di Jogja ini boleh ditiru nih ya untuk terutama di retail gitu ya yang cetak spanduk segala macem nah Anda punya kesan apa Bapak Ibu ketika kalian lihat video ini dengan menggunakan trik ini bolehkah Anda ketik di chat nah saya tunggu di jawabannya Anda nih oke efeknya kepada marketing dan sales bagaimana menurut Bapak Ibu yuk coba Anda ketik ya oke branding dengan promosi langsung dan dia nih aktif Bapak Ibu ditaruh di TikTok ya saya lihat seminggu tuh bisa tiga kali empat kali orangnya beda-beda dia datang ke warte tertukang nanti es sendok ketukang bakmi Bapak Ibu sekalian nah jadi nah ini lihat nih Anda punya komen nih udah bagus nih menularkan kebaikan ya jadi ini apa ya secara psikologis wah dia baik nih ya oke gue mau tahu nih dia punya bisnis apa sih ya nyumbang gitu ya jadi inget di masyarakat niat membantu menimbulkan trust ya dari produk untuk kebaikan ini yang namanya soft selling bapak Ibu ya nah teman-teman imperial Pak Adi ada di sini nggak nih ya yang biunya di retail ini boleh ditiru nih Pak Adi dari imperial Jogja ya oke nah ini sebagai gambaran dan dia posting tuh di TikTok tuh ya sepanduk berapa duit sih ya Pak Adi kalau sepanduk kayak tadi berapa duit ya Pak boleh ketik di chat nggak nih Pak Adi ini klien saya dari imperial printing Jogja Bapak Ibu kalau mau cetak berbagai printing digital printing Anda boleh pakai jasa imperial printing Jogja karena harganya sangat kompetitif ya dan saya udah puas banget saya juga pemakai nggak sampai Rp50.000 tuh ya tapi ini iklan dia cuma Rp50.000 di tiktok disebarin yang nonton itu ratus puluhan ribu Bapak Ibu ya promo sekaligus berbuat baik dan bisa mendapatkan simpatik dari masyarakat betul banget bukan hanya dapat simpatik dari masyarakat tapi itu ditayangkan di sosial media orang tuh udah enak Bapak Ibu Anda kalau cuma jualan produk males nah dia pakai cara yang tadi ya dia pakai cara yang tadi Bapak Ibu menolong orang ya dari Ibu Sisil orang baik memikirkan kemajuan UMKN sekalian promosi iklan mereka untuk ingat percetakan ya betul banget ya silahkan tiru ide ini ya semoga kepake ya Bapak Ibu nah Anda lihat nih ini contoh ya Bapak Ibu ini adalah bisnisnya adalah jualan pensil disini ada temen dari Asaba nih ya yang jualan pensil stationery segala macem dia tulisnya begini nih ya ya from the sale of every classroom friendly pencil sharpener goes towards building a school in developing country satu dolar dia ambil untuk membantu bangun sekolah di developing country negara yang berkembang sekali teknik ini gak bisa tiap bulan hanya sewaktu-waktu kita bisa pakai tapi kalau yang tadi sepanduk tadi ya yang yang kasih bakmi saya lihat tuh dia lumayan intens loh ya dia lumayan intens tuh dia nah lalu yang kedua Bapak Ibu semua hasil penjualan akan didonasikan kepada yayasan peduli ya ya tiap kali beli bla 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 20 ribu akan disisikan ya nah ini Coca-Cola nih dia juga pernah menggunakan teknik ini pick up any 500 mili coke jadi beli yang botol 500 mili ini akan didonate sebagian kepada fair share ya nah Anda lihat lagi buy register kita akan donate Anda beli Anda daftar sebagian kita akan donasikan kita akan bantu orang lain ya ini si tukang bakmi tadi ya dapat bantuan ya sepanduknya apa namanya dirubah ya diganti oke ide yang ketiga masih mau lanjut Bapak Ibu tips yang lain ya masih antusias boleh dong di chat pengen belajar lebih lagi tips yang selanjutnya ya gas gas kern ya masih lanjut oke Anda semangat saya juga semangat lain kali ya if you have any question Anda punya pertanyaan just Anda ketik boleh di dalam chatroom nanti saya akan bahas ya nah yang keempat ya kita ada 7 baru 3 masih ada 4 lagi produk yang customize ini untuk menjawab pleasure and pain ya selalu identifikasi pain point salon konsumen Anda Bapak Ibu saya kasih PR kalau Anda mau apa sih pain pointnya dari customer Anda temukan 10 point Bapak Ibu ini PR dari saya kalau Anda mau nah lalu pikirkan solusinya atas masing-masing pain point tersebut ya saya kasih contoh ya ada satu bisnis yang baru muncul beberapa tahun terakhir namanya Tani Hub dia punya tagline adalah connecting farms with people jadi bisnisnya dia adalah pain point yang dia sorot adalah masalah dalam distribusi dan pemasaran produk pertanian di Indonesia terutama terkait dengan kurangnya akses pasar dan harga yang tidak stabil akibatnya pertanian itu banyak barangnya misalnya ketika panennya banyak harganya jatuh banget atau panennya jadi rusak banget nah dia melihat ini ada peluang nih ada pain point nih makanya solusi yang dia tawarkan dalam bisnis yang baru adalah menyediakan platform ya petani menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen jadi petani itu boleh taruh di platformnya si Tani Hub ya menyediakan layanan pengiriman dan pengalaman dia juga melayani ya manajemen logistik memastikan produk sampai dengan aman dan tepat waktu jualan alpukat saya pernah lihat dia jualan jengkol dia jualan petek jualan bawang merah itu dari petani-petani Bapak Ibu nah ini contoh ya ini salah satu contoh konsep bisnis yuk kenali pain pointnya customer Anda lalu kasih solusi ya supaya apa pain pointnya mereka itu terobati dan mereka happy dengan Anda nah bisnis yang lain adalah contoh sepatu Bapak Ibu nah ini lebih ke pleasure sih Bapak Ibu gimana sih tampil beda ya jadi disini ada custom sepatu converse dimana kita bisa pakai stiker tertentu logo tertentu gambar tertentu disini ditulisnya adalah simple gak pakai ribet cuy gua mau tampil beda nah ini sisi pleasure nya Bapak Ibu nah ini yang juga keren ya jualan sepatu itu custom shoe namanya disini ditulis yang punya nama pemakai sepatunya ada tulisan kayak gini nah dia menawarkan ada tulisan sepatu ini saya punya jam Bapak Ibu kalau Anda bisa lihat saya punya kayangan ya saya punya jam ini saya belinya di ketika saya ke Swiss Bapak Ibu lalu dia tanya mau gak nama Bapak digrafir di belakangnya wah saya bilang ini menarik nih jadi analogi saya dibaliknya ini ada digrafir namanya saya itu pleasure customize dan menawarkan pleasure nah ini juga sepatu Bapak Ibu yang sole sepatunya dikaitkan dengan tekstur dari Anda punya telapak kaki lalu dibikin cetakannya ditaruh di sepatu Anda very customize ini menjawab painnya Anda ketika sepatu Anda gak enak bagaimana Bapak Ibu kalau Anda mau pakai konsep customize pleasure and pain dalam Anda punya bisnis silahkan Anda pikirkan ya ini yang keempat oke yang kelima Bapak Ibu nah ini dia yang kelima ya menggunakan efek pengecoh hilang hilang yang slight berapa Pak Chris yang Anda maksud ya silahkan ketik ya yang Anda masuk hilang itu yang mana efek pengecoh nah ini tips yang kelima efek pengecoh efek pengecoh ini Bapak Ibu lebih kepada pricing strateginya Anda ya contoh ya ini kasih saya yakin Anda pernah lihat nih ya contoh tertera harga minuman yang disediakan Anda kasih harganya begini Anda lihat nih strategi pricingnya small 18.000 kemasan medium 19.000 large 22.000 ya nomor empat tadi apa ya nomor empat tadi ya silahkan kalau yang ketinggalan produk yang customize ya customize-nya menjawab pleasure dan pain-nya ada ide nya Pak untuk penjualan asuransi ya pain-nya Anda apa yang nanya siapa ya Sari ya China Typing ya Anda konteks saya lagi ya nanti saya bantu bikinin ya ya karena China Typing saya punya klien ya nanti coba pikirin ya yang customize pleasure and pain saya kasih bonus deh buat Sari dari China Typing itu ya karena sekarang kalau spontan nih nggak tahu kepikir nih nanti saya pikirin ya Indra nanti tolong tulis ya ini jandi saya kepada Ibu Sari dari China Typing saya masuk ke yang nomor 5 efek pengecoh nah saya mau nanya Anda nih kalau Anda jualan produk Anda Anda jualan produk Anda mau produk atau jasa Anda menggunakan teknik ini ya small medium large ini harganya Anda tolong ketik di chat Anda kalau jadi customer cenderung akan pilih paket yang mana silahkan Bapak Ibu ketika Anda bikin proposal harganya ada tiga pilihan tiga opsi Anda akan pilih paket yang mana coba Anda ketik di chat ini namanya efek pengecoh yuk ketik di chat kalau Anda jadi customer Bapak Ibu akan pilih paket yang mana oke oke disini jawabnya ada yang medium 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 large pasti large large ya memang ini tergantung Anda punya emosi ya kepancing nggak yang small udah mahal tapi large sedikit large selisih sedikit mendingan langsung large aja saya pun berpikir seperti itu udah aja beli large bedanya small medium cuma beda 1 bedanya 1 1K mendingan yang large ya Anda mau ngambil medium juga boleh sih bedanya cuma 1 nah ini adalah Bapak Ibu sekalian ya oh small karena saya butuhnya yang saya butuhkan aja bisa juga berarti Anda nggak kepancing dengan efek pengecoh ini ya mungkin Anda bukan pemakai yang rutin Anda baru mau nyoba-nyoba mungkin kayak gitu ya pak ya silahkan nah jadi Bapak Ibu ini efek ya kelihatannya sederhana tapi Bapak Ibu ini bisa dipakai loh ya Anda yang bisnisnya kontraktor Anda yang bisnisnya jasa interior dan sebagainya yang small udah mahal tapi large selisih ya betul Bapak Ibu terpaksa kurang 1K jadi memilih small deh ya oke oke jadi sudut pandangnya sudah beda-beda ya efek pengecoh nah Bapak Ibu ini saya nggak bisa jelasin panjang lebar Anda kalau mau screenshot silahkan ini bonus buat Anda nih ini ada beberapa teknik pengecoh yang lebih lebih dalam lagi silahkan Anda kalau mau apa namanya Anda mau screenshot silahkan Anda screenshot ini kalau saya di dalam training selling selling strategy ini bahas kayaknya bisa 2 jam tersendiri ini ya silahkan Anda ketik aja bukan ketik Anda boleh screenshot kalau Anda mau ya oke itu efek yang pengecoh nih ini jam 8.30 nah saya akan jelasin Anda ya contoh ini sebuah penelitian apa sih secara psikologi efek pengecoh dalam bentuk discount Anda lihat nih ini hasil yang dirumuskan dari penelitian hampir 70% dari kaum milenial akan mencari tulisan sales sebelum membeli Anda coba lihat makanya matahari ini praktekin sales discount tuh dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tuh Bapak Ibu lalu 66% orang akan melakukan pembelian jika mereka memiliki kupon terlepas dari apakah mereka awalnya berniat untuk membeli atau tidak ya makanya di tempat kami Bapak Ibu yang udah ikutan in-house training Bapak Ibu itu kita kasih voucher ya voucher potongan misalnya 1 juta rupiah kalau Anda mau ikutan kita punya training yang selanjutnya nah orang akan merasa sayang nih ada vouchernya nih sayang nggak dipakai ya 70% is correct ya dari Pak Chris ya lalu 80% konsumen mengaku hasil penelitian akan mencoba merek baru jika itu menawarkan diskon kepada mereka Bapak Ibu lihat ini psikologis dipakai Bapak Ibu apapun bidangnya Anda lalu 48% orang akan menghindari merek yang tidak menawarkan apapun dalam tidak menawarkan diskon Bapak Ibu pakai Bapak Ibu sekalian informasi dari penelitian ini ya oke nah yang keenam tinggal 2 poin lagi nih kita udah 8.30 efek FOMO Bapak Ibu ini juga Anda bisa praktekkan ya efek FOMO itu apa sih ya FOMO itu ada singkatan fear of missing out artinya secara psikologi menggambarkan rasa gelisah seseorang jika ketinggalan tren atau suatu hal yang menyenangkan ya saya kasih contoh ya Bapak Ibu belakang ini 2 bulan yang lalu teman-teman saya itu lagi pada ribut Samsung S24 Anda yang tahu? Samsung S24 ya di situ pre-order sampai akhir Maret dapat gratis penyimpanannya kapasitasnya 1TB ayo cepat hanya sampai akhir Maret April kalau mau beli yang 1TB harganya udah naik itu FOMO Bapak Ibu iklan-iklannya di dalam saya perhatikan di Instagram di TikTok wah itu bikin orang waduh lu ini lu AI lu pakai AI gitu ya keren lu dia kasih contoh AI-nya segala macem nah itu FOMO ya teman-teman saya juga bilang beli lu ganti lu ganti lu punya handphone udah jadul tapi saya sih nggak tertarik sih ya harganya 20 Anda tahu berapa juta S24 ayo Anda tahu ketik di chatroom ya Bapak Ibu saya sangat dorong ya kalau Anda orang sales marketing Anda ngikutin yang gitu-gitu Bapak Ibu bukan untuk beli pelajari taktik-taktik selling-nya mereka Anda tahu Samsung S24 berapa duit silahkan ketik Anda update apa enggak gitu ya Bapak Ibu sekalian oh udah ada yang jawab nih ya bener banget nih ya 24 juta nah pada waktu bulan Maret pada waktu bulan Maret itu kalau misalnya 22, something deh April udah 24 juta 25 juta ya jadi itu FOMO nah FOMO itu Bapak Ibu sekalian Anda bisa bikin ngiri orang nah ini tipsnya diskon terbatas limited edition stoknya terbatas lalu ada yang namanya live sales notification ini terutama kalau Anda punya di platform atau di e-commerce ya memberikan data sudah sekian orang yang membeli sisanya tinggal sekian atau Anda tampilkan jumlah pengguna yang udah pakai Anda fokus kepada efek ketinggalannya jika tidak langsung membeli hilanglah kesempatan Anda dan Anda harus beli produk yang lebih mahal nah ini contoh nih ya grandma plus hotel seminyak sudah dipesan tiga kali untuk tanggalnya Anda dalam 12 jam terakhir ini FOMO Bapak Ibu ini bisnis perhotelan harganya bagus satu malam dua orang dewasa 261.300 Anda lihat ya pulasannya hebat ya sudah dipesan tiga kali loh untuk tanggalnya Anda ini FOMO Bapak Ibu contoh lagi FOMO berakhir 57 menit lagi harga bla 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 berakhir 57 menit lagi ya mostly di Tiktok dan campaign e-commerce seperti ini ya salah satu Tiktok banyak pakai ini ayo Bapak Ibu yang live streaming ya yang live streaming hanya hari ini ya hanya besok misalnya dan sebagainya nah FOMO Bapak Ibu lihat nih 13.41 live tinggal 13 menit 41 detik tersisa kalau Anda mau bayar pakai harga ini ini FOMO ya berlaku hingga 15 Maret 2020 ya on cost gratis claim ya itu adalah FOMO nah yang terakhir yang terakhir ya Bapak Ibu lihat tipsnya yang psychology marketing social proof connection nah Bapak Ibu disini social proof connection ya kita memasarkan apa sih identitasnya seseorang kita beli produk tertentu jasa tertentu tujuannya menaikkan gengsi supaya mirip dengan selebriti tertentu atau komunitas tertentu ya contoh nih Bapak Ibu masih inget gak beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi ketika pakai jaket kayak gini gak dalam waktu seminggu banyak orang yang ngejualan jaket kayak Pak Jokowi wah itu laku keras loh Bapak Ibu jadi selebritis A melakukan A melakukan B langsung ditiru secepat mungkin contoh lagi waktu Tom Cruise keluarin film Mission Impossible dia pakai kacamata kayak gini laku keras juga Bapak Ibu ditiru oleh produsen kacamata Anda lihat ya Princess Catherine dari UK Bapak Ibu sekalian bajunya kayak gini dalam waktu seminggu ditiru Bapak Ibu pakai bahasa promo ayo pakai bahasa social proof connection supaya mengidentik saya mau kayak dia loh saya mau kayak dia nah ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu sekalian gimana Anda pikirkan memang gak semua produk yang nomor 7 ini bisa kepake supaya gak ketinggalan zaman nih si selebritis A si politikus B memakai produk ini ya tapi yang relevan silahkan Anda pikirkan ya nah itu adalah 7 bapak Ibu sekalian 7 tips psychology marketing yang Bapak Ibu bisa pikirkan Anda bisa tiru disini ada pertanyaan FOMO itu apakah harus pakai tampilan slide atau recent customer saat live atau bagaimana gak selalu gak selalu harus live Anda boleh pake e-flyer Anda bisa pake whatsapp Anda boleh pake email ya Anda tulis udah berapa banyak yang pakai kalau perlu ada proven-nya ya kalau enggak ini sayang loh Pak ini kalau Bapak gak lakukan ya jadi tidak selalu slide atau Anda bisa pakai berbagai media marketingnya Anda di FOMO ya oke Bapak Ibu kalau Anda butuh ya dibimbing tentang berbagai marketing strategy checkup kita punya ini buat in-house sih Bapak Ibu 2 hari itu kita bongkar abis Anda punya berbagai strategi marketing nah ini bisa dicicil 2 hari gak perlu 2 hari berturut-turut bisa 4 kali penemuan tapi total durasinya 12 jam ya di sini kita akan bahas berbagai strategi marketing Anda udah kuno udah ketinggalan apa enggak ya masih bisa di di perbaiki apa enggak dan Anda dapatkan ide-ide yang fresh ya jadi kalau Anda perlu setelah lebaran Bapak Ibu mau review Anda boleh kontak kami oke di sini ada pertanyaan ya nomor 6 dan 7 di bisa diulangi oke saya tampilkan nomor 6 dan 7 slide-nya ya 6 6 itu adalah FOMO ya 6 itu adalah FOMO ya oke yang 7 ini adalah social proof connection ya oke ini untuk Ibu Kezia ya dari Joe Willy ya Pak kalau menghadapi pasar yang sedang lesu di bidang otomotif bagaimana nah keren nih pertanyaannya tapi ngejawabnya bisa 2 hari Bapak Ibu begini Anda kalau barang Anda lagi lesu ya Bapak Ibu minimal yang wajib Anda tulis 3 hal yang Anda mesti review siapa segmen market Anda sekarang saat kondisinya lesu kalau Anda membaknya segmen market itu lagi itu lagi dan setahun ini lesu Anda sama aja Bapak Ibu sekalian nembak sesuatu yang nggak jelas berarti market segmen Anda bukan itu lagi market segmen Anda udah shifting jadi yang pertama review segmen market Anda ya yang kedua review Anda punya keunggulan pelayanan Anda produk dan jasanya Anda ya kalau misalnya motor produknya kan udah kedapatan servisnya Anda apa yang bisa menarik ya nah Anda pakai tujuh teknik yang Anda malah ini belajar ya apa yang bisa dikutak-kutik yang kedua yang ketiga compare dengan kompetitor Anda tiga hal ini yang pertama-tama yang Anda ini adalah tindakan P3K ya Anda perlu review kalau bisnis Anda lesu ya saya pernah berikan free webinar ini apa yang harus dilakukan ketika sales Anda merosot ya jadi Pak Willy silahkan Pak ya Anda boleh bisa review ya kemudian dari Ibu Lila nanti bisa minta link rekamannya Pak ada email yang bisa dikontak training ke depannya ya boleh hubungi nomor telepon aja ya nomor telepon nomor telepon ke 0815 820 6211 kalau Anda mau di email Indra emailnya berapa ya boleh dijawab emailnya kalau misalnya ada yang butuh kontak kami nah ini nomor telepon yang bisa Anda kontak kita ya WA yang kita punya marketing ya paling enak WA deh email-email sekarang udah jarang sih ya saya juga jarang buka email masalahnya oke nah Bapak Ibu sekali lagi semoga Bapak Ibu sekalian hari ini Anda dapat insight baru pencerahan baru ya nah masih ada pertanyaankah nah Bapak Ibu sebelum kita tutup ya boleh nggak ketik di chat ya Anda ketik di chat Bapak Ibu sekalian